Nah, kita saat ini ada di dekat stasiun Bogor Paledang Untuk bagian stasiunnya sudah dipasang atap semua, full Kecuali di skybridge ini masih dalam tahap penyelesaian pengecoran lantai untuk skybridge Belum ditutupin oleh atap Ini karena saya sendirian mungkin saya tidak akan sampai ke JPL 4 sana Nah, disitu ada akses tangga naik ke skybridge Nah, ini nih Besar kemungkinan nanti disini juga ada akses naik ke skybridge Cuma kita tunggu waktu aja apakah ini beneran mau dipasang atau enggak Saya penasaran sama spot ini deh Ini naiknya lewat mana ya Yang Taman Topi ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini dia akses tangga naik ke skybridge Ada di sisi barat ya dari skybridge ini Tangganya manual Bekerja di ketinggian Dan pekerja wajib pakai full body harness and hook selalu dikaitkan Jadi memang disini menerapkan aspek keselamatan ya Kita mau lihat kira-kira seberapa curam ini Tangganya Lumayan juga ini naiknya ini Disitu ada STC 25A OH Saya penasaran sama spot yang di itu Taman Topi itu naiknya lewat mana ya Nanti saya mau coba cari informasi semoga dapat infonya Biarpun ini siang hari di Bogor panas banget tapi bukan jadi halangan untuk saya Di sana ada akses JPO yang saat ini masih dipakai untuk penyeberangnya Jadi sebenarnya ada JPO di pintu barat stasiun Bogor Cuma kalau mau ke arah paledang memang kesannya muternya jauh ya Jadi saya lebih memilih nyeberangnya lewat rel yang ada di sana JPL 2 Nah sebenarnya ini untuk skybridge-nya yang di pihak stasiun Bogor itu Kerangka-kerangka dasarnya udah berdiri, udah tersusun Tinggal menyambungkan bentang dari yang pihak stasiun Bogor dengan yang di sini nih Deketnya Taman Topi Jadi kalau bentang yang ini sudah terhubung atau terkoneksi Yaudah berarti skybridge sudah tersambung seutuhnya Di sini belum ada pengecoran untuk lantai skybridge-nya Yang pengecoran trotoarnya Tapi kalau yang di deket stasiun itu udah Nah ini nih Kalau udah disambungin aja nanti Sudah terkoneksi deh dengan stasiun Bogor yang di pintu barat Dan nantinya juga akan terhubung dengan alun-alun Yang ada di sebelah timurnya JPL 02 Nantinya di skybridge itu akan dilengkapi fasilitas apa saja Selain tangga manual kita akan lihat lebih lanjut kembali Kalau mau menyimpulkan dari sedari dini ini masih belum pas waktunya Saya mau coba mencari informasi gimana caranya ke rooftop yang di Taman Topi Square itu Kok ada youtuber yang waktu itu dapet ya Dia lewat mana saya akan cari info dulu Moga-moga dapet kalau enggak ya sudah lah Akhirnya saya naik berapaan Lantai ini ya Jadi saya tadi sudah dapat informasi dari Petugas parkir Taman Topi Square Bahwa Di belakang Taman Topi Square ini memang Ada akses buat Kita melihat ke arah stasiun Paledang Nah ini dia saya tunjukkan Skybridge-nya kelihatan Masih pengecoran lantai Nah dari sini kelihatan jelas Jadi saya tidak perlu ke arah JPL 04 lagi Di sini terlihat ada dua peron Yang mana satu peron pulau dan satu peron sisi Untuk stasiun Bogor Paledang Jadi untuk jalur yang akan difasilitasi dengan peron Hanya di jalur satu dan dua saja Jalur tiganya kan spur baduk ya biasanya Tidak dikasih peron Coba saya paksain Ini saya naik berapa lantai tadi ya 6 ada kali Ini spot yang saya cari-cari Ternyata ada di sini atau di belakang Yes Akhirnya saya berhasil sampai di sini Gimana teman-teman apakah lebih baik Kita tampilkan spot dari Taman Topi Atau dari JPL 04 silahkan tulis di kolom komentar Dan di depan sana Nanti stasiun Bogor Paledang akan ada di atas rencananya Kalau saya lihat dari bentuk bangunannya Jadi di atas sana di lantai upper ground Itu hebel-hebel sudah dipasang Nanti kita akan ke sini lagi kapan-kapan Nanti kita lihat untuk posisi ruang ticketingnya di mana Terus ruang tunggunya di mana Yang jelas di Bogor Paledang ini akan ada dua peron Satu peron sisi dan satu peron pulau Mantap ya Kita akan kembali turun ke bawah Yang penting spot ini yang saya tunggu-tunggu Sudah ketemu juga Mantap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton